Mau mendirikan rumah sakit? Ini persyaratannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi Setelah dalam beberapa hari kita membahas tentang persyaratan tenaga Kemudian kita juga membahas tentang jenis-jenis tenaga yang mulai banyak di fasilitas plan kesehatan Kita sekarang akan membahas hal yang lain Video saya yang ke-43 ini akan membahas tentang persyaratan rumah sakit Rumah sakit harus memenuhi 6 persyaratan yang meliputi Lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan Kita akan bahas satu persatu Pertama, persyaratan lokasi Harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang Serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan Menyangkut upaya pemantauan lingkungan Upaya pengelolaan lingkungan Dan atau dengan analisis mengenai dampak lingkungan Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketentuan mengenai tata ruang dilaksanakan Sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten kota Rencana tata ruang kawasan perkotaan Dan atau rencana tata bangunan dan lingkungan Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan rumah sakit Harus didasarkan pada studi kelayakan Dengan menggunakan prinsip pemertaan pelayanan Efisiensi dan efektivitas Serta demografi Dua, persyaratan bangunan Harus memenuhi A. Persyaratan administratif dan persyaratan teknik bangunan gedung pada umumnya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan B. Persyaratan teknis bangunan rumah sakit Sesuai dengan fungsi, kenyamanan, dan kemudahan Dalam pemberian pelayanan Serta perlindungan dan keselamatan Bagi semua orang Termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut C. Bangunan rumah sakit harus dapat digunakan Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna Pendidikan dan pelatihan Serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan D. Bangunan rumah sakit paling sedikit Terdiri atas ruang 1. Ruang rawat jalan 2. Ruang rawat inap 3. Ruang gawat darurat 4. Ruang operasi 5. Ruang tenaga kesehatan 6. Ruang radiologi 7. Ruang laboratorium 8. Ruang sterilisasi 9. Ruang farmasi 10. Ruang pendidikan dan pelatihan 11. Ruang kantor dan administrasi 12. Ruang ibadah Ruang tunggu 13. Ruang penyuluhan kesehatan rumah sakit atau PKRS 14. Ruang menyusui 15. Ruang mekanik 16. Ruang dapur 17. Laundry 18. Kamar jenazah 19. Taman 20. Pengelolaan sampah 21. Pelataran parkir yang mencukupi 3. Persyaratan prasarana Prasarana rumah sakit dapat meliputi 1. Instalasi air 2. Instalasi mekanikal dan elektrikal 3. Instalasi gas midi 4. Instalasi uap 5. Instalasi pengolahan limba 6. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 7. Petunjuk, standar, dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat 8. Instalasi tata udara 9. Sistem informasi dan komunikasi 10. Ambulan Prasarana harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit 9. Prasarana harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik 10. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana rumah sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya 11. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana rumah sakit harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan 4. Persyaratan sumber daya manusia Persyaratan sumber daya manusia yaitu rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus sesuai dengan jenis dan kelas fisikasi rumah sakit Di mana teman-teman sobat sehat bisa melihat Permenkes RI nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit Rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktek atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit Rumah sakit dapat memperkerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran di rumah sakit wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi Standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku Etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kita sudah membahas beberapa sebelumnya mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan Rumah sakit dapat memperkerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pendaya gunaan tenaga kesehatan asing hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan Serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat Pendaya gunaan tenaga kesehatan asing hanya dilakukan bagi tenaga kesehatan asing Yang telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek 5. Persyaratan kefarmasian Persyaratan harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu Bermanfaat, aman, dan terjangkau Pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian Pelayanan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di rumah sakit Harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi rumah sakit harus wajar Dan berpatokan pada harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian Diatur dengan peraturan menteri 6. Persyaratan peralatan Persyaratan peralatan meliputi peralatan medis dan non-medis Harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan lain pakai Peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala Oleh Balai Kesehatan Fasilitas Kesehatan dan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang Peralatan yang menggunakan Sinarvention harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang Penggunaan peralatan medis dan non-medis di rumah sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya Pemeliharaan peralatan harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan Ketentuan mengenai pengujian dan atau kalibrasi peralatan medis Standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan tidak diberikan izin mendirikan Dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah Harus berbentuk unit pelaksanaan teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan Instansi tertentu atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum atau BLU Atau badan layanan umum daerah atau BRUT Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum Yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang rumah sakit Tentu ada beberapa pengecualian bagi rumah sakit yang sudah berdiri jauh sebelum peraturan perundangan ini keluar Sobat sehat, demikianlah gambaran tentang persyaratan rumah sakit Dan kita bisa membandingkan dengan persyaratan puskesmas maupun persyaratan klinik Saya akan tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat Silahkan sampaikan di kolom komentar Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh